assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semuanya kali ini saya mencoba untuk berbagi mengartikan simbol atau kode yang ada di kemasan oli ya kemasan botol oli yang pertama yang ini ajalah ini 4T ya pasti pastinya oli ini diperuntukkan untuk kendaraan 4T kalau 2T ya nanti 2T kalau di samping itu lanjut nah disini ada ini saya saya disini adalah menyimpulkan dia tingkat kekentalan oli tersebut tingkat kekentalannya 20 W 50 nah saya disini artinya singkatannya itu ya ini kalau nggak salah apa nih Society of automotive engineers ya kurang lebih seperti itulah lidah saya kalau membacanya terus W yang disini artinya Witter dia suhu dingin lah mengartinya suhu dingin dua angka-angka sebelum W ini dia mengartikan adalah tingkat kekentalan Oli ini tersebut ini saat menerima suhu minus suhu terdingin ya intinya gini Oli ini sanggup tidak membeku saat diterpah suhu terdingin semakin kecil lagi ini nanti ini dia ya semakin susah untuk membeku misalkan W10 W5 bahkan 0 W nya gitu dia diperuntukkan untuk ya sanggup menahan suhu dingin untuk kendaraan ya untuk bisa dipakai misalkan di negara-negara Eropa yang mengalami mempunyai 4 musim ya ada mesin saljunya dia bisa jadi ntar ini W nya lebih lebih lagi ini bisa 5 bahkan ya 0 karena Oli ini kalau membeku di kendaraan ya otomatis saat kendaraan dihidupkan nggak ada pelumasnya kan ya hancur itu mesin nantinya seperti itulah kalau yang 50 berikutnya ini tingkat kekentalan Oli kalau nggak salah diukur dari suhu oli tersebut ini diterpah suhu 100 derajat celcius dia kentalannya masih ya masih bisa mengental atau masih bisa digunakan kental masih sekian ya seperti itu lanjut jasso ma nah kalau jasso disini ini artinya singkatan ya Japan otomotif standar dia organisasi ya ini punya Jepang kalau nggak salah ini organisasi yang mengeluarkan keperuntukan Oli ini buat apa nanti Oli ini Oli buat diesel buat metik buat motor apa ya motor gigi gitu nah disini tertera jasso ma ini diperuntukkan Oli ini untuk kendaraan kopling basah ya motor gigi lah koplingnya di dalam kerendem Oli ya ini pakai ini makanya disini juga tertulis anti slip kopling yaitu dia walaupun melumasi juga terhadap kopling dia nggak sampai bikin icin terus api ini American Petrol Petroleum Institute ya seperti itu dia masih naungan ya sesenaungan sama saya tadi ini nih tapi dia mengeluarkan jenis-jenis juga ya badan mengeluarkan jenis nanti yang Oli ini buat apa kendaraan diesel atau bukan gitu Nah kalau disini S ini menyimpulkan Oli ini bisa dipakai untuk kendaraan motor bensin nah kalau C dia buat diesel seperti itu menyimpulkan ya Nah kalau yang L ini matkan ini ada nanti ada yang ketemu nanti S ABC sampai Z nanti semakin kekini makin ya kesini-kesinilah ya dia standar untuk kendaraan terbaru itu nanti bisa beda-beda misalkan disini L ya mengikuti sekarang ini kendaraan-kendaraan kita yang terbaru lah intinya gitu loh misalnya jasso eh jasso Euro kan Euro 1 2 3 nah makin makin terbaru ini SL ada lagi misalnya ini misalnya ini kan nih ini SJ habis JKL kan nah masih ini di atasnya intinya Oli ini kalau menurut catatan pabrikannya masih di atasnya Oli ini seperti itu misalkan nanti SJ nah itu yang terkini lebih terkini lagi lanjut nah ini ya MA tadi ya memang bener buat kendaraan kopling basah ma juga ada terbagi lagi ya misalnya ini ini MA2 ini diperuntukkan kan untuk ya untuk kendaraan-kendaraan yang untuk menginginkan power kendaraannya lebih maksimal lagi ya disarankan untuk mengolinya menggunakan kode MA2 ya kan ya di sini tertera racing yang beda sama yang ini kan ya harganya juga pastinya lebih beda ini MA lebih apa diperuntukkan untuk racingnya lah seperti itu Terus mana lagi ya Nah ini engineer beneran ikan formatic teritu nah MB kan ini Matic MB ada lagi dia kopling kopling kering ya Matic kan koplingnya nggak keren demoli jasuh naikkan SL lebih dia lebih sama sama inilah ya SL tingkatannya masih sama terus apalagi ini misal nah ini tempat ini sintetik ya berarti ini Oli olinya itu nggak ada campuran-campuran lagi dia murni sintetik sintetik itu kalau nggak salah minyak bumi ya bahan dasarnya minyak bumi sama ya kayak ini nih kalau nggak salah nih dia sintetik nggak ada nah kan tuh sintetik motor oil jasuh MA2 ini juga lebih lebih tingkatannya lebih lebih di atasnya jasuh MA1 itu beda lagi kalau misal Hai mana ya Hai mana ya Nah ini Ayo fokus tuh semi sintetik ini bahan bakunya campuran minyak bumi sama apa ya ya mineral yang salah itu oli mineral dicampur jadilah oli semi sintetik untuk melihat tanggal pembuatan dikeluarkannya Oli ini dia lihat di belakangnya ya Nah misalnya yang ini aja nih Hai mana yang bulat ya Hai kelihatan ya Ayo kelihatan Nah tuh di sini ya gini ya ini 18 menyimpulkan ya tahun pembuatannya 2018 Nah kalau panahnya di sini tinggal kita lihat dia menghadap kemana nih ada anak panahnya ya ini ya ini 10 ke 11 apa di tengah-tengah ya kayaknya eh pertengahan nih jadi intinya dia dibuat di bulan 10 atau bulan 11 ini di tengah-tengahan ini ada ya panahnya ini bisa beda-beda nanti setiap apa merk botol ya Ayo fokus nah itu di bulan 1 2019 beda lagi ini ini kelihatannya di bulan 1 2019 ya Tuhan 2019 bulan 1 Oke Oke kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya arti dari kode atau simbol yang ada di botol oli Oke dukung terus channel ini agar setiap ilmu yang bermanfaat bisa diteruskan untuk masyarakat orang banyak sampai ketemu di video selanjutnya Salam Exo